5 jenis produk yang bakal laris di 2023 sampai akhir tahun nanti ya Kenapa nih? Gue buat konten kayak gini Jarang nih biasanya gue buat konten kayak gini Karena gini banyak temen-temen seller yang suka nanya Apalagi buat temen-temen yang jual produknya musiman ya kan banyak banget Apa sih yang bakal rame gitu? Kenapa sih jualannya kayak sepi gitu kan? Produk apa yang lagi rame? Dan buat temen-temen yang pengen ngintip gimana pasarnya kompetitor gitu ya Atau misalnya temen-temen yang pengen coba ganti produk Atau mungkin udah jualan produk belum rame Nah ini adalah beberapa rekomendasi ya Gue liat ini dari beberapa pengalaman kita liat klien-klien yang Karena sebenarnya kita ngantil banyak klien banget Jadi kita bisa ngeliat beberapa kayak industri mana sih yang biasanya rame gitu loh Dan ini kita buat buat ngeliat memprediksi di 2023 akhir nanti ya Cara yang biasanya gue lakuin dan ini biasanya gue tradisi berhasil Sebenarnya gini Buat kita memprediksi gak susah Ada beberapa percana yang bisa dilakuin Jadi kita bisa ngeliat dari kalender Kenapa? Karena lo tau sendiri Dimana-mana apalagi di Indonesia kalau ada event Kadang ya emak-emaknya ataupun orang-orangnya Banyak kan yang beli barang sesuai event Kadang dari itu kita bisa liat nih kayak di kuartal ketiga, kuartal keempat Atau di akhir tahun, di setengah tahun sampai 2024 nanti Apa sih yang bakal rame gitu ya? Kita bisa liat cara pertama adalah dari event yang bakal ada Event ini pengaruh cukup gede kalau di Indonesia Karena biasanya ada event itu bakal kebagian Makanya kalau lo perhatiin, biasanya tuh omset jualan orangnya tuh meningkat Kalau gak beket-beket lebaran, setelah lagi mau akhir tahun Lebaran gitu udah lewat, sekarang kita liat apa yang bakal diada di akhir tahun Kalau lo liat kalender sekarang, apa sih yang bakal rame? Kalender terdekat, sebenarnya sekarang event yang lagi kejadian Itu adalah lagi sekarang kita lagi liburan anak sekolah Bener gak sih? Kita coba yang bakal rame kalau liburan anak sekolah Ya lo tau sendiri lah, pasti mainan anak, baju renang, dan sejenisnya Kenapa? Karena kalau misalnya lagi mau liburan kan Gak tau kenapa? Anak-anak Indonesia tuh senangnya berenang, bener gak? Karena di Indonesia panas kali ya, coba deh lo cek di shopping Terus kalau udah ngomongin berenang, 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 jalan-jalan, apalagi malah-lamah Setelah liburan, anak-anak banyak yang sakit, banyak yang batuk, bener gak? Disitulah suplemen atau obat kesehatan anak, itu juga biasanya bakal punya rame naik Meskipun kalau suplemen atau kesehatan, naiknya gak banyak-banyak amat Naiknya dikit tapi cenderung stabil Jadi lo liat ya, salah satunya adalah buat ngeliat Kalau sekarang liat dari barang terlaris, itu keliatan apa yang lagi rame Event kedua, setelah anak-anak liburan Ya udah pasti anak-anak back to school alias masuk sekolah Di toko-toko offline juga banyak banget kan Udah mulai ada banner-banner back to school Apa yang bakal laris dari back to school? Udah ketebak lah, sebenernya itu kan seragam anak, sepatu, buku, tas, temen-temennya gitu ya Kita juga ada klien yang jualan alat tulis Alat tulis itu juga udah mulai kerasa naik Apalagi tau sendiri, tiap tahun tuh pasti ada angkatan baru yang lulus Ada angkatan baru yang masuk sekolah, bener gak? Makanya seragam kayak gitu momennya sekarang Kalau misalnya lo jualan produk itu dan lo belum laku, beneran ya? Kalian ada sesuatu yang harus dibenterin di toko-nya Karena kalau gak, lo rugi banget Setelah itu ada event apa lagi coba? Setelah itu, ya 17 Agustusan Hubungannya sama apa? Pendera, seragam, bener gak? Dan sejenisnya itu bakal naik Gitu ya, kayak gitu kan Selalu aja ada budgetnya pengadaan yang dipake Tapi setelah itu yaudah Cuman setelah 17 Agustus ini Kayaknya kita gak ada event besar lagi sih Yang cukup masal, yang bisa ngaruh ke akhir tahun Jadi langsung biasanya ada di akhir tahun Tapi kabar baiknya adalah Biasanya di semua e-commerce Dari 10, 10, 11, 11, 12, 12 Disitu mereka bakal duit yang kenceng gitu Karena mereka mulai bakal duit Mulai dari Shopee, TikTok Shop, Tokopedia Sampai yang lain juga pasti ikutan Artinya dari sekarang siap-siap Buat 10, 10, 11, 11, 12, 12-nya Pastiin kalian udah punya posisi di kata kunci yang bagus Jadi dengan kayak gitu, itu bakal rame Terus apalagi nih, yang biasanya bakal rame Di menuju akhir tahun 2023 Yang secara umum Pakaian and fashion, itu pasti rame Apalagi sekarang kan udah mulai peralihan musim ya Bener gak? Memang harusnya kalau di Indonesia tuh Sekarang Indonesia kalau bulan ini Udah mulai berberan, mulai hujan Harusnya udah mulai hujan ya sekarang ya Ya mungkin bajunya udah mulai yang anget-anget gitu kan Gitu musim panas udah mulai berakhir Meskipun kadang ya pakaian musiman di Indonesia Kadang udah gak jelas juga Yang namanya baju, tapi biasanya selalu rame Tinggal pastiin, liat dengan trend terbaru Itu pasti ngaruh ke baju, celana, mendal, sepatu gitu kan Itu biasanya demandnya tinggi Apalagi kalau di akhir tahun Kayaknya orang Indonesia tuh gak apa ya Ngerasa gak abdol kalau gak beli baju baru Bener gak? Terus produk apa lagi? Yang biasanya bakal naik juga Elektronik Kenapa? Karena ya itu Mau tahun baruan Suka ada orang-orang yang ngerasa Kalau gadgetnya atau peralatannya gak rubah Tinggalan jaman Nah disitulah itu kesempatan buat jualan Terus produk kecantikan Nama kosmetik Ini juga selalu naik Kalau ini biasanya cukup stabil Karena yang namanya kesempatan yang mau kosmetik Itu gak ngomongin momen Justru orang pake-pake aja Tapi kalau kosmetik Biasanya kalau mau ada event Itu pasti lebih kenceng Makanya buat kalian yang jualannya Kosmetik, cantikan, beauty, parfum, perawatan tubuh Nah itu harusnya Di mulai tengah tahun nih setelah lebaran Itu harusnya tuh omsetnya mulai naik Kalau gak naik-naik Atau gak kebentuk-bentuk Berarti ada yang salah Sama cara lo jualan online Itu kan Nah disitulah lo harus belajar perbaiki Apalagi yang biasanya naik Yang biasanya naik adalah Peralatan rumah tangga Kenapa? Ya sama kayak kulkas dan lain sebagainya Karena biasanya produk-produk tadi Itu orang tuh suka bosan Pengen ganti Apalagi kalau misalnya Nanti mau ada acara kayak Natal Tahun baru Nah itu udah Siap-siap dari jauh-jauh hari Sebenarnya Kalau mau kebagian momen Nah Dan satu jenis lagi nih Yang biasanya orang lupain adalah Makanan dan minuman Jadi kayak kueh kering Snack-snackan Hempers Dan lain sebagainya Itu harusnya naik Nanti menjelang akhir tahun Tapi buat naik di akhir tahun Itu juga kan perlu disiapin Dari jauh-jauh hari Kayak kita Di mea Ada handle client Yang bisa sampai punya Omset miliaran banget Cuma jualan kueh-kueh kering Dan hempers Itu persiapannya juga Panjang dari jauh sebelumnya Makanya Meskipun momen yang pendek Bisa dibilang Dia sekali jualan Untungnya udah cukup Buat setahun Saking kencangnya Orderannya Oke Mungkin itu tadi dia Beberapa jenis produk-produk Yang biasanya rame Di 2023 Dari Juli Sampai Desember Terima kasih telah menonton!